Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube saya Video kali ini Saya akan sedikit Biar gak bosen review mobil terus Video kali ini saya akan cerita sedikit Mengenai Surat-surat mobil Di Perancis Atau di Eropa, khususnya di Perancis Karena Perancis ada tempat tinggal saya sekarang Terus Apa sih sebenarnya dokumen-dokumen Yang biasanya mungkin Ada gitu di dalam mobil Selain sim ya tentu saja Jadi ya Video kali ini saya akan bicara soal itu Ya jadi Di Perancis Tentu saja ada surat-surat Kendaraan atau identitas mobil Seperti halnya STNK mungkin Kalau di Indonesia ya Tapi disini namanya adalah Sertifikat dimatrikulasi Jadi sertifikat ini Mirip dengan STNK Disitu tercantum semua Identitas mobil, nomor rangka Nanti saya akan jelaskan lebih detail Merangka nama pemilik Dan di Perancis juga Yang membedakan dengan di Indonesia Di Perancis itu gak ada BPKB Kalau di Indonesia kan ada STNK dan BPKB Nah di Perancis itu gak ada Jadi dia hanya Sertifikat dimatrikulasi itu Atau STNK lah kalau di Indonesia Jadi hanya selembar kertas itu Sekarang saya tunjukkan Bentuknya seperti apa Apakah sama dengan STNK Kita lihat Ya jadi kita bisa lihat Disini saya tunjukkan Ada beberapa dokumen Yang wajib Ada dalam mobil ya Selain SIM tentu saja ya Pertama ini adalah ini Seperti saya bilang tadi Ini adalah sertifikat dimatrikulasi Atau kalau di Indonesia STNK Yang kedua adalah ini Atestasi Sorry bukan atestasi Ini adalah kartu penunjuk asuransi ya Asuransi mobil Ini wajib Dan sekarang peraturan yang baru Sejak 2 tahun lalu Tahun lalu kalau gak salah Ini adalah tes untuk kadar alkohol Ini Tiga dokumen ini Wajib ada di dalam mobil gitu Apabila tidak ada Misalnya kalau ini mungkin didenda saja Tapi kalau misalnya tidak ada ini Atau ini Ini berat Bisa-bisa mobil Yang kalau misalnya tidak ada asuransi Mobil bisa diangkut oleh kepolisian gitu Ini penting banget gitu Tiga ini Sekarang saya akan cerita Sertifikat dimatrikulasi Ya jadi ini adalah Surat Identitas atau kepemilikan mobil Di Perancis Sertifikat dimatrikulasi Republik Fransai Ini adalah nomor STNK lah Kalau di Indonesia Ini adalah nomornya Dia selembar Kalau juga dilipat Seperti nomor STNK Disini kita bisa lihat Di bagian atasnya Ada nomor Plat nomornya Nomor polisinya Sebelah kanannya ada tanggal Pertama kali mobil ini Legal Di jalan Pertama kali mobil ini Dapat STNK nya gitu Terus disini ada C4 C4 C3 adalah alamat C1 adalah nama D1 adalah mereknya Misalnya Nisan Mitsubishi D2 adalah Nomor rangka Kalau masalah ya Jadi semua kode-kode Ada di keterangannya Ada di depan Misalnya D2 Ya tipunya D3 Nama komersialnya Disini semua detailnya Ada gitu Misalnya F1 ini adalah CC mobil F1 adalah beratnya Terus P3 Bahan bakarnya Dia bensin Solar Terus Ini ada Apa ya Oh iya X1 ini Untuk mobil-mobil yang Umurnya lebih dari 4 tahun Itu ada kewajiban untuk Kontrol teknik Kalau disini namanya Atau kalau di Indonesia itu Istilahnya mungkin Kir ya Jadi ada kir Untuk mobil pribadi disini Mobil saya ini Tertulisnya disini adalah 25 Tahun 25 Bulan 3 2016 Ini pertama kali saya Waktu itu beli Tapi saya sudah melakukan Uji kir nih Berapa kali ya 1 2 3 3 Jadi ini Yang harus saya lakukan Kir itu tanggal 30 maksimal Bulan 3 Berarti bulan ini Saya harus Melakukan uji kir lagi Jadi uji kir ini Atau kontrol teknik ini Dilakukan 2 tahun sekali Oke sekarang Saya ini Saya tunjukkan adalah Keterangan asuransi Untuk mobil ini Jadi Seperti kita tahu Di Eropa Dan juga di negara-negara lain Amerika Misalnya Itu Mobil itu Wajib Memiliki asuransi Ini adalah Kertas yang dikirim Oleh pihak perusahaan asuransi Untuk menunjukkan Bahwa mobil ini Sudah di asuransikan Disitu ada Tanggalnya Berlakunya Kapan Terus Di bagian bawahnya Negara-negara Dimana asuransi ini berlaku Kecuali beberapa negara Bisa-bisa lihat Rusia Bisa lihat Irlandia Dia gak termasuk Mungkin beberapa Perusahaan asuransi Berbeda kali ya Untuk Jangkauan Atau validasi Asuransi ini Tapi Mostly Sip negara-negara Di Eropa Sudah tercover Dengan asuransi Mumpi ini Nah Disini ada Potongan Ini ada Potongan kertas Ini Ini ada potongan kertas Yang harus ditempelkan Di kaca depan Nanti saya tunjukkan Jadi ini dia Adalah asuransi Yang ditempel Di kaca Ini wajib Ini juga adalah Kontrol teknik Atau Ujikir Yang saya bilang Tadi Jadi dua-duanya Harus ditempel Di kaca Jadi polisi Bisa ngecek Langsung Tanpa Harus Manyain juga Kedalam Atau ke Supir Ini ada Wajib dipasang Disini Seperti itu Jadi Kalau untuk Asuransi ini Saya cerita sedikit Soal asuransi juga Ada 3 tipe Asuransi 3 jenis Asuransi Yang kita bisa ambil Yang pertama Yang paling basic Atau paling dasar Jadi Hanya Mengganti Kerugian Yang Dilakukan oleh kita Atau Mengganti kerugian Pihak ketiga Jadi kalau Saya kecelakaan Mudah-mudahan enggak Pihak asuransi Pihak asuransi ini Ketika kita memilih Yang paling dasar Adalah Asuransi akan Mengganti kerugian Yang dialami Pihak Pihak ketiga Yang terlibat Kecelakaan dengan saya Tapi mobil saya Misalnya Kalau ada kerusakan Dia tidak Mengganti Tidak akan Tercover oleh Asuransi ini Terus yang kedua Adalah Semi Oris Kalau disini Jadi ada Fasitas-fasitas Tambahan Misalnya Kalau misalnya Saya kecelakaan Juga Saya akan diganti Mobilnya rusak Saya akan dibetulkan Dengan biaya Asuransi Nah yang ketiga Adalah Oris Sama Di Indonesia Juga mungkin banyak Ada asuransi Oris Jadi semuanya Diganti Termasuk Kaca Pecah Mobil hilang Pun Misalnya Kalau kita parkir Mobil hilang Itu bisa diganti Semuanya Oleh pihak asuransi Jadi ada Tiga Asuransi Yang kita pilih Tapi Mostly Kebanyakan Untuk Misalnya Yang baru Memiliki sim Itu Tidak Memungkinkan Biasanya Dan tidak mungkin Ngambil asuransi Tipe yang Misalnya Oris Ataupun Yang Tipe yang kedua Biasanya mereka Secara umum Gak akan ngambil asuransi Yang pertama Yang paling Basic Karena Orang yang baru Memiliki sim Itu mahal banget Bayar asuransinya Dulu saya Ketika pertama kali Punya sim Di Perancis Itu susah Sekali Untuk Mendapatkan Asuransi Untungnya Saya punya teman Yang memang Dia sudah pulang tahun Di satu perusahaan asuransi Dia sudah teratar Di situ Jadi saya minta bantuan dia Untuk Misalnya gak Rekomendasi saya Untuk Masuk asuransi Perusahaannya dia Akhirnya oke Waktu itu Saya bayar asuransi Yang paling berdasar Ada 90 euro Bayangnya itu mahal banget Bagi di Indonesia Sekitar berapa 1,5 jutaan ya 90 euro itu Maha banget lah Menurut saya Waktu itu Sekarang Saya sudah bawa mobil Di Perancis Sekitar hampir 4 tahunan 3 tahunan lah 3-4 tahun Asuransinya Semakin tahun Semakin turun Sekarang saya Hanya bayar Untuk yang paling basic Itu Kalau misalnya Ambil paling basic Adalah 40 euro Itu sangat murah Bayangkan itu Potongannya Karena Alhamdulillah sih Syukur Selama 3 tahun ini Saya gak pernah kecelakaan Dan mudah-mudahan Enggak juga Untuk kedepannya Jadi asuransi itu Melihat Rekonnya Mungkin bagus Harganya Sekarang hanya 40 euro per bulan Selain itu Ini asuransi dokumen Ini gak wajib Tapi Ini membantu Banget Jadi Mudah-mudahan Enggak terjadi Saya belum Mudah-mudahan Saya gak akan pernah Pake kertas ini Jadi ini Adalah Kertas Ketika Kalau misalnya Terjadi kecelakaan Jadi ini adalah Namanya Konsta Amiab Daksidong Automobil Jadi maksudnya Ini surat Misalnya Dua pihak Saya Misalnya Dengan orang lain Nah kita Saya dan orang Tersebut Harus mengisi Kronologis kejadian Apa yang terjadi Misalnya Terus Ini disini Ini adalah Mobil nomor 1 Mobil A Ini adalah Mobil B Jadi yang terlibat Kecelakaan Entah itu bisa motor Entah itu bisa mobil biasa Entah itu misalnya Mobil truck Atau apa Jadi semua Kita isi data Nomor polisi Semua Nama Alamat Pemilik Mobil Disini juga sama Disini ditulis adalah Apa yang rusak Ditulis disini Secara singkat Dan ini juga Ditulis adalah Kondisi di lapangan Pada saat Misalnya Senggolan Atau Tabrakan Misalnya ini adalah Ketika parkir Atau misalnya Kita akan keluar Dari tempat parkir Terus Disini ketika Nyalib Atau enggak Ketika Tikungan ke kanan Disini dituliskan Situasi Yaitu keadaan Di lapangan Dan Ini adalah Untuk Membuat Setu sketsa Simple sih Sebenarnya Ketika Jadi kecelakaan Misalnya mobil ini Ini adalah Senggolan Senggolan Dengan mobil lain Jadi mobilnya digambar Disini secara singkat Mobil B juga Ditulis disini Jadi ini adalah Sketsa secara singkat Dan ini adalah Tanah tangan Dari kedua belah pihak Jadi ini juga Walaupun Enggak akan ditanya Sama polisi Kalau misalnya Razia Ini adalah cukup penting Jadi adalah Kertas konsta Amiab Jadi Keluargaan lah Jadi Ketika Ini untungnya Asuransi adalah Ketika kecelakaan Saya sering Lihat Perhatikan Kalau misalkan Cenderung emosi Semua orang Saya lihat Ketika kecelakaan Disini Santai Ya paling Kita tanya Apa yang terjadi Terus apa yang Yang bertanggung jawab Misalnya mereka akan Kalau merasa bersalah Dia akan bilang Saya tadi Misalnya Rupa tidak menyalahkan Saya atau Merem dadak Akhirnya mereka Membuat asuransi Ini Masing-masing Seperti saya bilang Tadi Isi datanya Nanti setelah Selesai ini Dikirim ke perusahaan Asuransi masing-masing Nanti Nanti Perusahaan masing-masing Ini Asuransinya Akan menilai Kerugian-kerugian Apa saja Yang harus dilakukan Terhadap mobil Masing-masing Jadi Tidak perlu Bagusnya adalah Kalau misalnya Ada kecelakaan Kita tidak perlu Bersih tegang Mengeluarkan emosi Yang sia-sia Dengan asuransi Relatif Lebih Tenang Jadi kita cuma tulis Semua selesai Jadi tidak perlu Harus Misalnya Kalau saya lihatkan Wah berantem lah Inilah Nggak Itulah salah satu keuntungannya Kalau saya lihat sih Menggunakan asuransi Di sini Jadi ini juga Dokumen ini Penting Lumayan penting juga Ya jadi Itu saja Video kali ini Cerita-cerita Soal surat-surat Asuransi Dan Dokumen-dokumen Yang wajib Di bawah Atau ada dalam mobil Di Perancis Saya pikir Di Eropa Kebanyakan sama Seperti itu Mungkin negara-negara lain Juga Hampir mirip Dengan di Perancis Jadi setiap mobil itu Wajib Ada Suasurat Tentu saja Sertifikasi Matrikulasi Kalau di Perancis Namanya Atau STNK Dan juga Keterangan asuransi Dan tes alkohol Saya pikir itu Yang paling wajib Jadi ketika Ada razia Misalnya Di jalan Selain kita harus Menunjukkan Bisa mereka Bakal tanya Sertifikasi Matrikulasi Dan Atestasi Asuransi Kalau bisa Perancisnya Jadi Keterangan asuransi Itu Tiga itu Termasuk SIM Selalu ditanya Dan itu wajib Ya itu saja Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Masih di setir kiri Sampai jumpa Sampai jumpa